Oke halo semuanya hari ini kita bakalan share ke kalian daftaran hero-hero paling berbahaya di meta sekarang ya terutama di awal tahun 2022 ini dan awal season 23 ini ya jadi jangan sampai hero hero ini lepas ke tangan lawan atau kalian anggurin pas mereka lagi lepas atau enggak di band atau enggak dipik oleh lawan ya pastiin kalian bisa menguasai hero berikut ini supaya lebih mudah untuk push rank di season dan meta sekarang nah kira-kira siapa aja hero paling berbahaya di rank di musim ini langsung aja kita masuk ke daftarnya yang pertama edit 31 ini ternyata punya potensi yang lebih dari ekspektasi kita saat melihat ke pertama kali edit ya edit merupakan hero tank marksman pertama yang hadir di mobile jen jadi bikin spesifikasinya juga cukup unik ya perubahan mode serangan punya edit ini bisa meningkatkan efektivitasnya di pertandingan selain itu edit juga punya skill crowd control yang bermanfaat saat teamfight saat di mode tanknya apalagi kemampuan melempar musuh juga bisa digunakan saat genking dan keseluruhan edit juga cukup fleksibel kalau soal roll ya dia bisa dijadikan sebagai romer maupun juga setliner ya kedua posisi ini bisa sangat efektif untuk edit dan bikin hero ini jadi cukup menakutkan dia pertandingan waktu itu juga sampai sebenarnya sampai sekarang masih punya kekuatan yang cukup kuat hero ini memang hero yang tipe offensive jadi dengan skill-skillnya pak itu bisa menghasilkan burst damage yang sangat besar hanya dalam sekali keputaran combo aja apalagi kalau stuck dari pasifnya lagi penuh ya dia ini nggak cuma bisa ngasih damage yang besar pak itu juga punya shield yang sangat tebal berkat skill satunya yang bakalan ngasih efek pertahanan berupa shield setelah dia menggunakan skill satunya dengan skill ultimate nya pak itu juga bisa ngasih crowd control sebesar 75% yang mana ini bakalan bikin musuh kesulitan untuk kabur dari pak wito dan kelebihan lain dari hero ini adalah punya cooldown skill yang sangat singkat saking singkatnya bahkan pak wito nggak butuh yang namanya item cooldown reduction ya hero ini masih OP banget untuk season kali ini berikutnya ada poveus yang sekarang udah cukup mulai jarang di band nggak tahu kenapa kelebihan pertama yang dimiliki oleh poveus adalah punya durabilitas yang tinggi udah pasti kelebihan ini bikin poveus bisa bermain barbar karena susah banget untuk dibunuh terutama pas lagi war ya terus juga dia punya damage yang besar di early game karena dia mengandalkan magic damage ini bikin poveus bisa dengan mudah ngebunuh hero lawan ketika war terutama ya selain itu juga dia lincah bikin hero ini bisa dengan mudah ngelock atau melarikan diri dari kejaran hero lawan dan juga poveus bakalan sangat lincah berkat skill 1 dan juga skill ultimate nya kedua skill ini bisa ngasih efek blink dan juga movement speed yang besar dan kelebihan lain dari poveus juga dia jadi salah satu hero healner yang cukup buat di tahun kemarin tapi sayangnya kelebihan ini bikin poveusnya di langganan band di mode rang di season lalu tapi mendaiknya di season ini poveus ini udah cukup jarang di band dan player lebih milih hero-hero yang lain untuk di band di kalian bisa manfaatin hero ini sekarang terus karina ya karina ini udah pasti kelebihannya adalah damage yang besar diri game ini karena dia menggunakan item magic dan juga tipe magia serangan magic damage nggak cuma itu yang bikin hero ini sakit diri game adalah skill pasifnya yang juga bikin hero ini bisa menghasilkan true damage sehingga makin sakti banget di game kemampuannya ini bakalan sangat kuat untuk bikin tim kalian menguasai game dari awal dan juga melakukan snowball maka kalau kalian pakai karina pastikan langsung main agresif setelah dapat level 4 ya untuk mulai berburu kill dan rajin rotasi selain itu juga kemampuan imun karina dari basic attack bakalan sangat memudahkannya untuk men-take off hero-hero mazmi lawan dan juga bikin hero ini lebih mudah untuk keluar masuk war dan yang pasti hero ini pun termasuk mudah untuk dikuasai dibanding dengan hero assassin lain berikutnya yang masih jadi sering langganan band yaitu Amon masih sangat berbahaya untuk di model rank sekarang ini karena dia punya skill pasif yang unik lain unik juga skill pasifnya sangat kuat karena setiap kali Amon menggunakan skillnya dia bisa langsung hilang dan masuk ke mode camouflage dan sering mengejutkan lawan-lawannya dan bikin musuh bakalan sulit untuk menyerang Amon karena dia nggak bisa ditarget jadi dengan skill pasifnya aja yang bikin Amon ini sangat overpower ini dia udah bisa ngasih kerusakan atau damage yang cukup tinggi ke lawan ya apalagi kalau ditambah dengan skill aktif yang lain cuma dengan satu kali combo aja maka Amon udah bisa ngabisin targetnya dan itu juga berbeda dengan assassin lain yang cenderung lemah dilat game Amon juga salah satu situasiasi yang bakalan cenderung kuat dan berguna sampai ke late game terutama karena demikiannya tinggi dan bisa men-take off lawan dan gampang untuk keluar masuk tim fight terus Valentina ya Hero ini juga masih jadi sering langganan band karena terlalu berbahaya untuk dilepas ya kehadiran hero ini di Valentina memang bener-bener bikin geger karena kemampuannya untuk meniru skill yang dilawan jadi hal yang cukup ditakuti kalau dipakai user sejatinya hero makin satu ini terbukti overpower karena sampai sekarang masih jadi langganan band para player sepertinya ngeri kena karma kalau ultimate mereka berhasil dicuri oleh Valentina enggak cuma itu combo skill pertama dan juga kedua yang dimiliki oleh Valentina juga enggak kalah serem jadi butiran magic damage yang dihasilkan dari skill ini bisa bikin darah musuh terkuras apalagi kalau dikombinasi dengan skill pertamanya ya nggak heran kalau Valentina jadi hero yang sangat diminati dan sangat ditakuti sekaligus ya ampunnya emang mengerikan untuk sekedar hero magi untuk ukuran hero magi valentina terlalu serem ya ya meskipun udah kena nerf nampaknya Nathan kapasitas Nathan enggak terpengaruh secara signikan ya di misalnya tetap besar meskipun ya jalannya agak lambat ya tentunya hal ini bikin Nathan tetap bisa efektif di pertandingan dari segi serangan Nathan masih ditakuti oleh para player karena penetrasinya yang enggak ada obat stack yang didapat dari pasif Nathan jadi kekuatan utama hero marksman ini ya apalagi kalau dikombo dengan skill satunya yang punya efek penetrasi yang tinggi hal ini bisa bikin Nathan sangat dilesahkan player kalau sampai dilepas pada fase band ataupun juga pada fase peak jadi jangan siasain hero yang saat ini nah berikutnya clean yang juga sekarang jadi salah satu marksman terkuat yang bahkan masih sering jadi langganan band karena sebagai hero fisikal in terlalu sakit meskipun masih diri game berkat skill pasifnya yang bakalan meningkatkan damage dari basic attack nya ya dan itu juga clean bukan tipe marksman yang mudah untuk dihidup karena dia cukup lincak berkat skill duanya yang bisa dipakai buat ngeblink dan juga ngasih efek crowd control ke lawan yang nyoba buat ngejar hero ini nah skill CC ini bisa bikin clean membalikkan keadaan saat lawan berpikir bisa menangkap hero yang satu ini ya selain itu jarak serangan clean selain sakit juga punya area jangkauan yang jauh yang semakin memudahkannya buat melakukan serangan ke lawan dari jarak yang aman ya udah pasti hero ini juga bisa gendong tim ya kalau kalian bisa mainnya berikutnya kalau untuk dari support sendiri sekarang ini sts merupakan hero yang wajib kalian pakai ya kemampuan healingnya sangat efektif saat tim fight atau temen tim di godline maupun di tim EXP kalian butuh bantuan ya keberadaan hero ini bakalan sangat penting bagi tim sehingga bikin sts masuk list hero overpower di awal tahun 2022 dan awal season 23 ini ya selain efek healing SS juga punya efek crowd control berupa slow lewat skill duanya yang juga cukup mengganggu pergerakan lawan untuk di beberapa kondisi genting sekali ini sangat berguna ya contohnya saat kalian mengejar atau lari dari kejaran musuh dan intinya yang pasti SS bakalan bikin tim kalian dan tambah solid ya eh berikutnya Beatrix ya clean emang menakutkan ya tapi Beatrix bisa lebih mengerikan kalau dipakai oleh orang yang ahli kemampuan gonta ganti senjata dari hero ini sangat mumpuni untuk disesuaikan dengan medan peperangan maka dari itu orang bakalan males ketemu dengan hero yang satu ini di lain soalnya Beatrix adalah tipikal marksman early game yang punya damage besar meskipun udah kena nerf ya secara keseluruhan spesifikasi Beatrix ini emang sangat mendukung untuk para player barbar ya selain bisa keluar masuk pertarungan dengan mudah clear minion nya juga cepet terus juga punya skill des dan tentunya demikian besar yang diberikan oleh Beatrix emang bakalan cocok dengan tipikal godliner yang suka main agresif ya dan yang terakhir untuk pilihan hero core Roger sebenarnya masih cukup mumpuni untuk di segala kondisi ya kemampuannya bisa disesuaikan dari early game sampai ke late game tergantung berapa yang kalian gunakan samping itu spesifikasi Roger yang bikin menjadi jungler mengerikan adalah efek transformasinya nah ketika berubah jadi terigala maka damage dan attack speednya bakalan bertambah perubahan skill yang di alamnya juga bikin hero ini makin mumpuni untuk satu lawan satu ataupun juga saat teamfight selain itu kecepatan untuk farming di hutan juga jadi kelebihan Roger diantara core lainnya maka dari itu diawasi sen 23 ini kita saranin yang kalian pakai Roger sebagai jungler ya Nah oke teman-teman di hero paling berbahaya di mode rank di season dan awal 2022 ini yang harus kalian waspadai nah jadi pilihannya cuma dua ya kalian pakai hero ini atau kalian Ben aja sekalian Oke makasih mudah-mudahan bisa jadi referensi makasih udah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih kalktika